Jika dalam kunjungan kerja ke luar negeri atau kota lainnya Anang Hermansyah hanya seorang diri, maka dalam lawatannya ke Malaysia, duda keren ini ditemani kedua buah hatinya. Bahkan kunjungan Azriel dan Aurel ke Malaysia, kabarnya untuk pertama kalinya pasca perceraian Anang dan Chris Dayanti. Selain itu Anang juga melihat jika keberadaan dirinya di Malaysia bersama Aurel dan Azriel sebagai momen liburan bagi permata hatinya sembari menemani Anang bekerja. Kan Aurel libur, kalau Azriel persiapan ujian, ya sekalian Aurel biar menikmati Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur semenjak aku sendiri ini pertama. Di sana Azriel kan udah besar, Aurel juga besar, kadang-kadang juga jalan sama asistenku jalan. Bekerja sembari mengasuh anak tentu bukan pekerjaan muda. Sebagai single parent di negeri Malaysia, Anang harus pintar betul mengurus kedua buah hatinya di samping kesibukan Anang bersama Syahrini untuk mempromosikan single mereka. Bahkan di sela-sela foto Shishan Anang dan Syahrini, pria berumur 41 tahun itu masih sempat meladani pertanyaan putra bungsunya mengenai koneksi internet di laptop kecil Azriel. Selain itu Anang juga memeriksa belanjaan kedua anaknya yang sesekali waktu memang tidak ditemani oleh Anang lantaran padatnya jadwal manggung dan promosi di negeri Malaysia. dan ini anaknya. Bukan yang di depan. Bukan yang di depan beli pesawat, Mas. Apa itu? Itu keren tuh beli pesawatnya. Dia mau bawa ke Jakarta. Yang di depan ya? Pesawatnya terpokter lagi? Iya. Iya. Bersama-sama, Mas. Ini di atas. Dapat duit, Mas. Kalau kemana? Yang kecil Yang kecil Dibawah 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 puluh ringgit Dibawah puluh ringgit Jelasin dong, kamu suka Masa gak dijelasin kamu beli itu Mau Jangan dong dijelasin dong Ini tas Guru kesayangan dengan Israel Iya Cewek ya gurunya ya Gak sayangannya Untuk klanja sendiri Iya Dia punya tabungan sendiri kok Wah kemana aja lupa Udah seminggu, hampir seminggu ini udah nyampe sini